Apa perbedaan antara inovasi produk dan inovasi layanan? Dan bagaimana keduanya saling terkait? Bagaimana inovasi saluran distribusi dapat membantu organisasi mencapai target pasar yang lebih luas? Yang kedua, Coach, apakah boleh diceritakan perusahaan di Indonesia yang sudah sukses menerapkan 10 types innovation dengan sangat baik dan mendorong performance menjadi lebih baik? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya 3 pertanyaan ini. Pertama-tama adalah ketika aku menyebut produk dan layanan itu mungkin agak enggak pas. Jadi produk itu berisi barang dan jasa. Tepatnya gitu ya, produk itu terdiri dari barang dan jasa. Layanan itu beda lagi. Layanan itu sesuatu yang menyertai sebuah produk. Produknya jasa, jasa pijat misalnya. Itu kan jasa, enggak ada barang ya, jasa pijat. Ada layanan yang enggak? Ada. Mulai dari mana? Dari pesen tukang pijatnya, ketika datang ke tempatnya. Itu yang di luar basic jasa pijatnya, misalnya kalau ada olive oilnya yang pijat atau pakai aroma terapi dan sebagainya, itu bagian dari jasa pijat yang diberikan. Tapi ada juga kan, udah pakai aroma terapi, udah pakai teknik pijat yang paling bagus, tapi pelayanannya jelek. Servisnya jelek. Jutek misalnya, susah dihubungin. Ada gitu kan? Itu berarti produknya bagus. Yang berupa jasa tadi bagus. Pelayanannya jelek. Jadi perbedaannya ada di situ. Mudah-mudahan bisa kebayang. Kemudian kalau saluran distribusi dapat membantu organisasi mencapai target pasar yang lebih luas, kalau sekarang itu basically go digital. Semua orang is going digital. Nanti ke depan masuk ke metaverse. Tapi karena digital itu udah menabrak tembok-tembok batasan geografis dan sebagainya. Saya rasa sih mungkin jualan yang paling gampang itu. Perusahaan di Indonesia yang pakai, kalau misalnya, yang menarik adalah gini. Di bukunya Larry Killy, dia juga tidak mengklaim ada satu perusahaan yang menggunakan to sini dan kemudian berhasil. Bahkan Larry Killy yang menciptakannya saja tidak mengklaim itu. Karena banyak perusahaan itu, dia tidak pakai ini kok berhasil. Ya, kayak Apple, Google yang jadi contoh, Nintendo. Kalau baca aja bukunya itu bagus banget. Dia tidak pakai ini berhasil. Tapi kan proses dia uji coba sampai berhasil itu butuh waktunya lama. Nah, sama Larry Killy itu, dia di ekstrak. Ini sebenarnya gimana sih rumusnya. Rumus rahasia. Algoritmanya apa ini? Setelah ketemu, dia buat begini. Supaya kita tidak perlu investasi sampai kayak yang dilakukan oleh Apple sama puluhan tahun, Nintendo, sekitar tahun. Kita sudah punya tools untuk bisa mengakseltasi prosesnya. Nah, kalau dari pengalaman kita sendiri, kita bantu beberapa klien menggunakan 10-taps ini juga. Bahkan itu ada yang departemen. Departemen sales. Ada yang kemarin itu untuk membangun engine soft growth. Ada perusahaan Indonesia yang sekarang dalam hal global, itu juga proses dia cari ideasi untuk ini apa saja yang bisa kita lakukan? Bisnis baru apa yang kita ingin jalanin itu juga kita bantu pakai ini. Alhamdulillah sih kemarin mereka sudah bergabung global. Tapi kita tidak mengatakan itu gara-gara kita. Gara-gara banyak faktor. Tapi ada bibit-bibit itu yang tertanam mungkin dalam prosesnya, yang itu bisa jadi lahir dari kita memainkan aktivitas ini. Terima kasih.